Lagi viral nih di media sosial, ada video yang menunjukkan orang dari suku pedalaman Ohanga nama Nyawa di Halmahera, Maluku Utara. Dalam video yang beredar, dua orang dari suku asli itu lagi nyoba menghalangi bulldozer di dekat tambang nikel agar gak masuk ke wilayah mereka. Mereka juga memperingati orang-orang luar untuk menjauh dari sana. Dua orang tersebut nampak siaga menjaga hutan tempat tinggal mereka dengan mengacungkan senjata tajam dan anak panah. Sekarang, tempat hidup suku ini terancam dieksploitasi untuk aktivitas penambangan nikel. Suku ini terus disingkirkan bahkan dikriminalisasi untuk kepentingan tambang. Suku Ohanga nama Nyawa sendiri merupakan komunitas yang mendiami Halmahera Dalam. Mereka masih bisa dijumpai di beberapa wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Komunitas ini ternyata masih menjalani pola hidup nomadin loh guys. Mereka berpindah-pindah tempat tergantung musim dan sumber makanan yang tersedia di hutan. Yang unik nih guys, ketika ada bayi baru lahir, mereka bakal menanam suatu pohon atau tumbuhan bersama dengan placenta bayinya. Mereka juga nama bayi tersebut sesuai dengan nama tumbuhan yang ikut ditanam. Tapi, suku Ohanga nama Nyawa ini sulit bersentuhan dengan masyarakat, mengingat pola hidupnya yang jauh berbeda. Mereka juga tergolong suku yang bersikguh untuk ditemui. Yang jelas dari cara hidup mereka, suku Ohanga nama Nyawa sangat menyayangi alam Halmahera. Mereka merawatnya dengan sepenuh jiwa. Cara gak langsung, suku pedalaman ini membantu kita terhindar dari kerusakan alam akibat ulah manusia.